Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 8.6 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 Baik, ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak Kerjakan soal-soal berikut Soal nomor 1 Tentukan keliling segitiga di bawah ini Ibu mulai dari nomor 1 anak-anak Ini ada segitiga ABC Ini ada tandanya segitiga ABC ini merupakan segitiga sama sisi Maka keliling dari segitiga ABC adalah 3x30GM bisa anak-anak atau 30GM ditambah 30GM ditambah lagi 30GM Ini sama dengan 90GM 90 cm anak-anak kelilingnya Selanjutnya untuk soal yang B Ini Di sini ada segitiga Siku-siku anak-anak Sisi miringnya atau Hibutenusannya 10 cm Sisi tegak yang Panjang ini 8 cm Kita cari Sisi siku-siku yang pendek Ibu namakan A Ibu beli nama A Kita selesaikan dengan Teorema Pitagoras Anak-anak Ini A Kuadrat Ini sama dengan Sisi miringnya 10 Berarti 10 kuadrat Dikurang dengan 8 kuadrat Sama dengan 100 dikurang 64 Berarti Panjang A Sama dengan akar kuadrat Dari 36 100 dikurang 64 Ini Panjang A Sama dengan 6 cm Selanjutnya Ini alasnya sudah Ketemu A ini merupakan Alas 6 cm Di sini 8 cm Berarti Kelilingnya Kelilingnya Sama dengan 6 cm Ini Ditambah dengan 8 cm Ditambah 10 cm Sama dengan 24 cm Kalau nomor 2 anak-anak Perhatikan gambar berikut Di sini ada Segitiga A B C Anak-anak Panjang A 16 cm Panjang AC 20 cm Dan di sini ada Tinggi 12 cm Di sini ada 5 cm Luas Segitiga A B C Pada gambar Di atas Adalah Perlu Anak-anak Ketahui Bahwa Luas segitiga Itu adalah Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Ini rumusnya Ini alasnya Di sini alasnya Adalah 16 cm 16 cm Dikali Perlu Anak-anak Ketahui Bahwa Antara alas Dengan tinggi Posisinya Selalu tegak Lurus Dan posisi Tegak Lurus Ada di sini Anak-anak Berarti tinggi Dari segitiga Ini adalah 12 cm 12 cm Selanjutnya Dibagi 2 Ibu Sederhanakan Anak-anak Dibagi 2 1 Dibagi 2 8 8 x 12 96 Jadi Luasnya Adalah 96 cm Persegi Pilihan Jawaban Yang tepat Pilihan Jawaban C Soal Nomor 3 Luas Sebuah Segitiga Adalah 84 cm Persegi Dan Panjang Alasnya Adalah 12 cm Tinggi Segitiga Tersebut Adalah Baik Kita cari Tingginya Kita masukkan Kedalam Rumus Luas Segitiga Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Sama Dengan Luas Tadi Alasnya 12 Sudah Ada 12 cm Dikali Ini Tingginya Yang Dicari Sama Dengan Luas 84 Selanjutnya 2 ini Ibu Atau Ibu Bagi 2 Disini Seperti Ini Ibu Sederhanakan Dibagi 2 1 Dibagi 2 6 Selanjutnya T Sama Dengan Ini 84 Ibu Pindah Ruaskan Disini 6 Menjadi Pembagian Ini Berarti T Sama Dengan 84 Dibagi 6 Sama Dengan 14 Panjang T Sama Dengan 14 cm Pilihan Jawaban Yang tepat Yang sudah Tersedia Pilihan Jawaban B Anak Lanjut Ibu Bahas Soal Nomor 4 Perbandingan Alas Dan Tinggi Sebuah Segitiga Adalah 5 Dibanding 4 Jika Luas Segitiga Tersebut 160 cm Persegi Maka Tingginya Adalah Baik Ibu Bahas Anak Ini Alas Dibanding Tinggi Sama Dengan 5 Dibanding 4 A A Per T Sama Dengan 5 Per 4 Berarti Ini Untuk A Panjang A 5 Per 4 Ibu Pindah Luas T Selanjutnya Kita Masukkan Kedalam Rumus Luas 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 Yang diketahui Tadi 160 cm Persegi Kita Masukkan Kedalam Rumus Luas Segitiga Disini Saja Ini Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Ini Sama Dengan Luas Alasnya Ibu Ganti Dengan 5 Per 4 5 Per 4 Ibu Substitusi Disini 5 Per 4 T Dikali T Sama Dengan Ini Luas 160 Ibu Pindah Ruas 2 Dikali 2 Ini 4 Nya Ibu Pindah Ruas Anak Anak 4 4 Ibu Pindah Ruas Kesini Berarti 5 T Kuadrat 5 T Kali TT Kuadrat Sama Dengan 160 Dikali 2 Dikali 4 Ini T Kuadrat Sama Dengan Ini Kita Kalikan Dulu Anak Anak 160 Berarti 16 Dikali 16 Atau Kita Bagi Dulu Saja 160 Dikali 8 Dibagi 5 160 Kita Bagi 5 Anak Berarti 32 Dikali 8 Ini Sama Dengan 6 1 256 Berarti Panjang T Sama Dengan Akar Kuadrat Dari 256 Akar Kuadrat Dari 256 Adalah 16 Panjang T Nya Adalah 16 cm Pilihan Jawaban Yang Tepat Disini Adalah Pilihan Jawaban B Soal Nomor 5 Sebuah Taman Berbentuk Persegi Panjang Dengan Ukuran Panjang 25 Meter Dan Lebarnya 20 Meter Ibu Tulis Disini Dulu Anak Ini Untuk Panjang 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 Meter Selanjutnya Lebarnya 20 Meter Di Dalam Taman Terdapat Pot Bunga Yang Berbentuk Dua Segitiga Siku 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 Yang Kongruen Berarti Sama Persis Atau Sama Dan Sebangun Dengan Ukuran Panjang Sisi Siku Sikunya Adalah 8 Meter Dan 6 Meter Disini 8 Disini 6 Berarti Disini 8 Disini 6 Dan Sisanya Ditanami Rumput Ditanami Rumput Atau Daerah Yang Diarsir Anak Anak Hitunglah Luas Tanaman Rumput Tersebut Berarti Untuk Luas Tanaman Rumput Ibu Bahas Anak Luas Tanaman Rumput Ini Sama Dengan Luas Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Dikurang Dikurang Dengan Luas 2 Segitiga Ini Luas Persegi Panjang 25 Meter Dikali Ini Bu Hitung Dulu 25 Meter Dikali 20 Meter Ini Dikurang Dengan 2 Kali Alas Dari Segitiga Adalah 6 meter Dan Tingginya 8 Meter Ini 6 Meter Dikali 8 Meter Dibagi 2 Ini 500 Meter Persegi Dikurang Dengan Ini Dibagi 21 Dibagi 21 Kurang Dengan 48 Meter Persegi Sama Dengan 452 Meter Persegi Ini Yang Ditanami Rumput 452 Meter Persegi Soal Nomor 6 Anak Anak Suci Mempunyai Satu Lembar Karton Bermotif Berbentuk Persegi Dengan Panjang Sisinya 25 Zentimeter Suci Akan Membuat Mainan Yang Berbentuk Seperti Pada Gambar Di Bawah Berapakah Luas Karton Yang Tidak Terpakai Ini Yang Tidak Terpakai Berarti Adalah Luas Segi 3 Baik Ibu Beri Bantuan Disini Anak Ibu Beri Bantuan Garis Disini Dan Ibu Beri Disini Ada Tinggi Segi 3 Karena Ini Berbentuk Segi Berarti Disini 25 CM Ini Berarti Alas Dari Segitiga Ini Panjangnya Adalah 25 cm Dan Ini Siku Siku Disini Berarti Tinggi Tingginya Tingginya Juga 25 cm Yang Ditanyakan Adalah Berapa Luas Karton Yang Tidak Terpakai Berarti Yang Tidak Terpakai Adalah Yang Ibu Gambar Segitiga Yang Berwarna Putih Berarti Luas Yang Tidak Terpakai Luas Adalah Berbentuk Segitiga Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Ini Sama Dengan 25 CM Dikali 25 CM Dibagi 2 Ini Sama Dengan 625 CM Persegi Dibagi 2 Ini Sama Dengan 312 5 cm Persegi Soal Nomor 7 Hitung Luas Bangun PIRS Pada Gambar Di Bawah Luas Bangun PIRS Atau Daerah Yang Diharsir Berwarna Biru Kalau Kita Amati Luas PIRS Luas PIRS Ini Sama Dengan Luas Dari Segitiga PIRS PIRS Ditambah Dengan Luas Segitiga RIRS Berarti Disini Kita Cari Luas PIRS PIRS Ini Alasnya Adalah 8 Disini Alasnya 8 Selanjutnya Tingginya Tingginya Disini Alasnya 8 Tingginya Adalah 4 Dibagi 2 Selanjutnya Ditambah Dengan Segitiga RIRS RGS Alasnya 8 Selanjutnya Tingginya 6 Selanjutnya Dibagi 2 Kita Sederhanakan Dulu Dibagi 21 Dibagi 22 Dibagi Berarti 48 Dikali 2 16 Ditambah Disini Dibagi 21 Dibagi 23 Ini Sama Dengan 8 Dikali 24 Ini Sama Dengan Kalau Dijumlah 40 cm Persegi Soal Nomor 8 Perhatikan Daerah Segitiga 1 Dan 2 Bandingkan Luas 1 Dan Luas 2 Jelaskan Baik Kita Amati Disini Ada Segitiga Yang Besar Disitu Dibagi Menjadi Ada Segitiga 1 Ada Segitiga 2 Dan Segitiga Yang Kosong Ini Kita Diminta Untuk Membandingkan Luas Ke 1 Dibanding Dengan Luas 2 Ini Kalau kita Amati Anak-anak Untuk Luas 1 Itu Rumusnya Adalah Segitiga Itu Alas A 1 Dikali T 1 Dibagi 2 Dibanding Dibanding Dengan A 2 Disini A 2 Alasnya A 2 Dikali T 2 Dibagi 2 Ini Bisa Kita Sederhanakan Anak-anak Dibagi 2 1 Dibagi 2 1 Sama-sama Dibagi 2 Selanjutnya Disini Ibu Disini Alasnya X Disini Juga X Berarti A 1 Sama Dengan A 2 Yaitu X Anak-anak Ibu Teruskan Disini Berarti Disini X Dikali T 1 Dibanding X Dikali T 2 Ini Ibu Bagi Dengan X Ibu Bagi Dengan X Tinggal T 1 Dibanding Dengan T 2 Kalau Ini Ibu Beri Garis Bantu Anak-anak Disini Misalnya Tidak Tegak Lurus Dan Ibu Beri Garis Disini Garis Tinggi Yang Tegak Lurus Maka Tinggi Dari Segitiga 1 Dan Segitiga 2 Ini Adalah Sama Tingginya Sama Ibu Tulis Disini T 1 Sama Dengan T 2 Sama Dengan Tinggi Segitiga Yang Besar Berarti T T T Sama 1 1 Jadi Perbandingan Luas 1 Dan Luas 2 Adalah 1 Dibanding 1 Soal Nomor 9 Anak-anak Perhatikan Gambar Disamping Disini Ada Bangun A B C D Anak-anak Jika Panjang AB 16 CM Ibu Tuliskan Disini Panjang AB 16 CM Anak-anak Maka Luas Bangun ABCDE Adalah Baik Ini Kalau Kita Amati Ibu Mulai Dari Yang Atas Ini Segitiga CDE Anak-anak Ini Ibu Bahas Soal Nomor 9 Pada Segitiga CDE Ini Tingginya Belum Ada Anak-anak Ibu Beri Bantuan Disini Ibu Beri Garis Tinggi Disini Ini Tinggi Posisinya Alas Dengan Tinggi Siku Siku Berarti Kalau Disini Karena Sama Kaki Posisinya Sama Kaki Berarti Disini Disini Alas 10 Berarti Disini 5 Kita Cari Ini Ibu Beri Nama O Berarti Panjang DO Ibu Keluarkan Disini Segitiganya Anak-anak Ini Segitiga Disini D OC Disini Siku Siku Disini 5 Disini 13 Panjang DO Kita Cari Anak-anak Atau OD OD Kwadrat Ini Sama Dengan CD Kwadrat Dikurang Dengan OC Kwadrat Sama Dengan 13 Kwadrat Dikurang Dengan 5 Kwadrat Ini Sama Dengan 169 Dikurang Dengan 25 Sama Dengan 144 Panjang OD Sama Dengan Akar Kwadrat Dari 144 Ini Sama Dengan 12 CN Sudah Diketahui Tinggi Dari Segitiga Ini Adalah 12 CN Selanjutnya Kita Cari Luas Bangun Dimulai Dari Yang Bawah Disini Bangun Trapezium Trapezium A B C E Ibu Tulis Disini Ini Luasnya Luas Gabungan Ini Sama Dengan Luas A B C E A B C E Ditambah Luas Dari Bangun C D E Berupa Segitiga Anak Ini Luas A B C E Ini Trapezium Atas Tambah Bawah Dikali Tinggi Karena Ini Sama Dengan 13 Anak Berarti Disini Panjangnya Adalah 13 Teruskan Disini 13 CN Anak Ini Selanjutnya Kita Mulai Dari Trapezium Selanjutnya Ditambah Dengan Segitiga Trapezium Sisi Atasnya Adalah Ini Putris Dulu A Tambah B Dibagi 2 Dikali Tinggi Ditambah Dengan Alas Dikali Tinggi Dibagi 2 Ini Untuk Trapezium Ini Untuk Segitiga Ini Untuk Segitiga Disini Untuk Trapezium Ini Sama Dengan Sisi Atasnya Tadi 10 Sisi Bawah 16 Dibagi 2 Dikali Tinggi Dari Trapezium Adalah 13 Anak 13 Ditambah Dengan Ini Alasnya Alas dari Segitiga Adalah 10 Dikali Tinggi Segitiga 12 12 Dibagi 2 Ini Sama Dengan 26 Dibagi 2 Dikali 13 Ditambah Dengan Ini Kita Sudah Anakkan Dulu Dibagi 21 Dibagi 23 Disini Dibagi 21 Dibagi 26 Ini Sama Dengan Disini 60 6 Dikali 6 Dikali 10 10 Dikali 6 Disini 13 Dikali 13 Berarti 169 Ditambah Dengan 60 Sama Dengan 129 cm Persegi Kita Cari Pilihan Jawaban Yang Tepat Anak Anak Maaf Ini Harusnya 229 Anak Anak 229 cm Persegi 169 Ditambah 60 229 Pilihan Jawaban Yang Tepat Adalah Pilihan Jawaban Tepat Tepat